Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan saya di channel tukang AB channel kreatif tanpa batas untuk di kesempatan video kali ini teman-teman saya akan berbagi ide kreatif lagi dari barang bekas seperti ini jadi saya akan membuat sebuah alat yang nantinya akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari teman-teman jadi hanya memanfaatkan barang bekas saja Oke langsung saja kita buat dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman untuk bahan pertama disini kita siapkan toples bekas seperti ini untuk toplesnya bebas ya teman-teman yang lebih besar jauh lebih bagus lagi nah disini akan saya lubangi di bagian tutupnya untuk lubangnya nanti bisa menyesuaikan saja sesuai bahannya nah ini lubang O ini SO ini sonet ya teman-teman jadi onya ini akan saya lubangi sesuai dengan lingkarannya ini teman-teman untuk melobanginya kita bisa menggunakan paku atau menggunakan bor paku yang dipanaskan atau menggunakan ujung solder temen-temen Oke seperti ini teman-teman setelah kita lubangi yang untuk lubangnya nanti bisa menyesuaikan kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman disini kita sediakan lem kita menggunakan lem setan atau lem G seperti ini nah ini kita lem jadi tutupnya nanti kita bikin mati ini kita kencangkan terlebih dahulu kemudian kita tambahkan lem temen-temen Oke seperti ini kita tambahkan lem di bagian pinggir-pinggirnya supaya dia tidak bisa terbuka oke seperti ini teman-teman ini sudah sangat kuat sekali ya jadi sudah tidak bisa dibuka ini sudah mati tutupnya temen-temen kemudian untuk proses selanjutnya kita sediakan bahan kemudian lagi yaitu sedotan bekas nah kebetulan di tempat saya banyak sekali sedotan bekas seperti ini untuk ukurannya bebas ya bisa besar ataupun kecil seperti ini nah kemudian untuk proses selanjutnya ini kita potong temen-temen untuk ukurannya kurang lebih sekitar 6 cm di sini sudah saya siapkan alatnya jadi ini hanya sebagai mal saja ini kita potong beberapa jadi sesuai kebutuhan saja oke seperti ini teman-teman ini sudah ada beberapa potong lumayan banyak kemudian nanti bisa kita tambah lagi dan di bagian ini sudah ada beberapa potong lumayan banyak di bagian sini sudah ada toples yang sudah kita modifikasi tadi ini alatnya sudah bisa kita pergunakan teman-teman nah di bagian sini ada beberapa lembar uang ya seperti ini ini bisa kita manfaatkan caranya seperti ini ini kita gulung saja uangnya seperti ini kemudian kita masukkan ke bagian ini sedotannya teman-teman nah untuk sedotannya nanti disesuaikan saja jadi bisa besar ataupun kecil kalau mudah kita menggunakan sedotan sedotan yang besar teman-teman seperti ini ya jadi gulungannya kita nanti semakin mudah kita masukkan saja seperti ini ini tidak terlihat bisa terlihat ya nah tinggal kita masukkan saja ke bagian toplesnya seperti ini nah semakin banyak kita masukkan semakin banyak juga apa namanya uang yang kita simpan teman-teman jadi auto kaya ya seperti ini jadi kita bisa mengajarkan untuk berhemat jadi kita bisa mengajarkan adik kita ataupun anak kita supaya lebih berhemat seperti ini nah ini tampilannya menjadi lebih cantik jadi lebih unik lebih keren seperti ini tinggal kita masukkan saja ke dalam sedotan jadi jauh lebih rapi teman-teman oke seperti ini dan sedotannya pun bebas bisa yang kecil ataupun yang besar nah seperti ini orang mengira pun ini bukan celengan jadi seperti makanan teman-teman sangat keren dan sangat unik sekali nah kurang lebih seperti ini teman-teman jadi semakin banyak semakin banyak uang yang kita simpan teman-teman nah seperti ini ya tampilannya bukan uang tapi sedotan seperti ini unik dan juga lucu jadi kita bisa mengajarkan berhemat untuk anak kecil atau keluarga kita seperti itu teman-teman nah ini sangat unik hanya menggunakan barang bekas saja oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sangat keren teman-teman selamat menikmati